Sementara itu, Saudara Pangda Wingskandar Muda dibantu sahabat dari Dulur Berijif 16 dan Kodim 0809 Kediri, berehab Masjid Baiturahi Mulelhe Banda Acah dengan memasang keramik dan selasar tempat wudhu. Rehab area wudhu ini supaya masjid sejarah tsunami ini lebih terlihat lebih indah dan nyaman dalam beribadah. Pegurus Masjid Jamik Kulelhe saat ini telah membangun area wudhu baru di sebelah kanan masjid. Masjid bersejarah yang menjadi saksi dasarnya tsunami ini terus diperindah agar Jawaah dapat nyaman beribadah. Salah satunya dengan memasang keramik dan selasar tempat wudhu di fasilitas area wudhu baru yang dibantu oleh Kodam Iskandar Muda. Pangdam Iskandar Muda dibantu sahabat dari Dulur Berijif 16 dan Kodim 0809 Kediri, membantu dengan menyerahkan dana sebanyak 139 juta lebih, serta tambahan dana dari Kodam dengan total bantuan Rehab mencapai 200 juta rupiah. Dulu ada kawan-kawan saya waktu saat saya dinas di Jawa Timur datang ke Aceh, kita ajak sholat di beberapa majid, dari majid raya, kemudian majid kita ke Sabang, pulang kita sholat di sini. Nah mendengar sejarah majid ini dan saya minta bantuan mereka untuk memberikan bantuan. Alhamdulillah mereka beri bantuan, kemudian saya berpikir dengan dada bantuan ini mungkin tidak bisa menyelesaikan tuntas semuanya. Jangan tanggung lah kita buat, maka dari Kodam kita turun tangan sendiri untuk membangun ini. Nah kegiatan hari ini adalah groundbreaking-nya, peletakan batu pertamanya atau peletakan keramik pertama atau granit ini. Jadi diharapkan ini selesai dalam waktu satu bulan ini sehingga semua jemaah yang beribadah sini bisa lebih nyaman. Fasilitas lain yang juga ikut di rehab adalah akses tangga untuk kursi roda, dan kata plus profil dan teras tempat wudu. Sementara itu untuk mempercepat penyelesaian rehab ini, Kodam Iskandar Puda menurunkan prajurit Ion Zipur 16, dikaan noraga bersama masyarakat setempat untuk mengerjakan rehab ini. Estimasi rehab direncanakan selesai 10 hari ke depan.